Intro Pembentukan tim Pora atau tim pengawasan orang asing dilakukan kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat melalui kantor imigrasi kelas 1 Bandung dengan pemerintah kota Bandung dan kota Cimahi. Keberadaan orang asing di era globalisasi ini tidak bisa dimungkiri. Berbagai profesi yang dimiliki orang asing menjadi salah satu alasan mereka tinggal dan menetap di kota Bandung dan Cimahi. Saat ini ada sekitar 6.000 orang asing yang menetap di wilayah Bandung dan Cimahi baik pemegang kitas atau kartu identitas sementara maupun kitab atau kartu identitas tetap. Maka keberadaannya harus tetap diawasi. Tim Pora ini menjadi sinergitas antara intansi kecamatan, polisi, dan TNI bersama imigrasi dibawah kanwil Kumham Jawa Barat. Kerjasama ini tujuannya untuk menjaga keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayahnya masing-masing. Wali kota Bandung, Odet M. Daniel, sangat mengapresiasi pembentukan Tim Pora ini di mana Bandung sebagai salah satu kota tujuan wisatawan asing serta para tenaga ahli asing maupun para penanam modal. Justru ini merupakan bentukan yang dilaksanakan secara kolaborasi antara dari Kementerian Hukum Rahab di dalam hal ini imigrasi, dengan Beraibu Tapanu dan Cimahi. Tentu kami sebagai pemerintah daerah yang punya wilayah sangat-sangat menentukan sekitar raya bagaimana singkat keamanan, keamanan tentang hal yang didampak-dampak yang bisa ditimbulkan dari orang asing ini. Apa sih yang sebenarnya kita lakukan di dalam melakukan pengawasan orang asing supaya tidak nanti beda-beda terjemah? Nah, jadi kalau beda-beda terjemahkan ini sering bikin gaduh. Nah, dengan adanya pembentukan Tim Pora dan Peresuniannya hari ini, acara hari ini betul-betul kita membagi semua pengetahuan. Saat ini kota Bandung dan Cimahi terdapat sekitar 6.000 lebih orang orang asing yang tinggal tetap maupun sementara. Sedangkan jumlah wisatawan asing perbulannya lebih dari 10.000 orang. Dengan data tersebut, maka keberadaan orang asing menjadi perhatian dan perlu pengawasan dari kewilayahan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV